Terima kasih ya, jadi karena mungkin kita ini punya kebiasaan yang berbeda, Ibu sebagai dosen, saya sebagai praktisi, saya sangat menghargai penjelasan Ibu di panjang lebar, tapi saya mencoba untuk meringkasnya lagi ya, perintah dari atas orang yang berwenang, kemudian harus dilaksanakan secara patut, kan begitu ya, intinya begitu. Kalau dikaitkan dengan dilaksanakan, melepasnya, memindahkannya, dilakukan oleh orang yang dianggap oleh terdakwani orang yang paham melepas, bukan dia tarik sendiri, dia copot sendiri. Kemudian setelah dilepas, dia pasang lagi di VR yang lain dengan maksud agar secara kontinu fungsinya berjalan. Lantas barang yang dicopot, sesuai dengan perintah, dia serahkan dengan penyidik Jakarta Selatan. Apakah perbuatan? Yang mulia, keberatan mulia, karena sudah masuk ke dalam materi perkara yang mulia. Saya minta pendapatkan, pertanyaannya sambil menyimpulkan yang mulia. Ya mulia, semua yang saya tanyakan ini ada dalam berita acara keterangan ahli, tapi seperti saya katakan tadi, bahwa ahli ini seorang dosen yang menjelaskan secara detail. Sementara supaya, karena fungsi ahli adalah untuk membuat terang dengan keterangan penjelasan. Ini ahli yang mulia, bukan saksi. Saya belum selesai. Keberatannya mulia? Keberatannya di mana? Coba. Bentar. Sampaikan kepada yang mulia. Sampaikan keberatannya. Baik, terima kasih.